Oke, kayaknya aku perlu deh ya ngomongin ini karena disini aku punya channel mengenai rumah dan aku kebetulan juga punya circle terdekat aku sendiri di mana mereka sudah di usia senja sekarang dan masih belum mempunyai rumah. Padahal secara probabilitas atau secara kemungkinan, secara syariatnya nih ketika mereka muda mereka sangat berkemungkinan untuk memiliki rumah sendiri. Tapi ketika sudah usia lanjut mereka harus numpang ataupun mungkin harus ngontrak ataupun bahkan mereka harus punya masalah yang cukup serius mengenai rumah. Mereka nggak tahu harus tinggal di mana. Koncelak mencelak-mencelo ke rumah-rumah saudaranya. Cukup mengerikan sekali. Nah, aku coba bahas disini ya mudah-mudahan bisa tersampaikan. Oke, aku akan bahas beberapa orang yang case-nya punya masalah yang sama mengenai ketika dia sudah usia senja tapi dia tidak punya rumah atau punya masalah dengan rumah. Yang pertama adalah ada yang ketika mudanya itu dia sama sekali tidak punya kepikiran untuk punya rumah dari semenjak muda. Jadi segimanapun uangnya, segimanapun pendapatannya ketika muda, dia akan alokasikan untuk hal lain. Tidak untuk rumah. Mungkin memang kalau misalkan dia pendapatan saat mudanya itu tidak akan langsung bisa, mungkin tabungannya nggak akan langsung bisa kebeli sebuah rumah gitu ya. Tapi secara kemungkinan dari penghasilan tiap bulannya, dia bisa loh sebenarnya untuk mengusahakan agar dia punya rumah gitu. Tapi dia tidak lakukan karena sama sekali ketika mereka masih muda, nggak kepikiran untuk punya rumah gitu. Pada saat itu ya kalau misalkan kebetulan sedang ngontrak, yaudah ngontrak aja. Ya jalanin yang paling simple gitu, yang bisa dijalanin. Jadi kalau misalkan dia udah tinggal di rumah titipan orang tuanya, yaudah tinggal di rumah itu aja gitu. Ngapain harus punya rumah lagi? Padahal kan mereka atau kontrakan atau rumah orang tua itu hanya bersifat sementara. Kalau misalkan orang tuanya udah nggak ada, ya mungkin rumahnya harus dibagi lagi dengan saudaranya yang lain. Ataupun mungkin ketika ngontrak, ya kontrakan kan ada batas waktunya gitu. Jadi yaudah jalanin aja seadanya ketika itu ngontrak, ya kontrak tanpa ada niat. Nah ini yang paling penting ya padahal. Nggak ada sama sekali niat atau keinginan untuk punya rumah. Padahal mungkin seharusnya mereka kalau ngeliat dari segi pola hidupnya ya, gaya hidupnya. Itu bisa diusahakan untuk minimalnya punya tanah sendiri gitu. Atau punya lahan sendiri ketika nanti udah cukup. Tabungan lagi ketika sudah tua mungkin bisa bangun rumah. Oke itu yang pertama ya. Ini secara singkat-singkat aja. Yang pertama karena mereka tidak ada niat. Kemudian kita bahas lagi case yang lain. Kenapa sih orang sudah tua tapi masih belum punya rumah? Aku bahas case lain adalah sebenarnya ketika dia muda, Nah ini ya dia sudah punya rumah tapi nah ini ya karena satu dan lain hal karena bisnisnya yang memiliki kebangkrutan ataupun mungkin karena dia tidak bisa mengelola keuangannya ketika muda akhirnya ketika usianya sudah tua justru rumahnya jadi hilang. Justru rumahnya jadi milik orang lain. Nah contoh konkretnya adalah rumahnya dijadikan jaminan bank kemudian uangnya digunakan untuk bisnis. Sebenarnya mungkin tidak masalah ya orang-orang banyak melakukan hal itu. Tapi disini ya balik lagi ke pengelolaan diri, pengelolaan keuangannya mungkin ya disini. Jadi mereka mempertaruhkan resiko masa tuanya untuk masa sekarang. Sebenarnya mungkin ini akan jadi polemik ya ketika aku ngomong seperti ini. Karena tapi memang ini benar-benar real dan konkret terjadi loh. Dan banyak gitu ketika gagal bayar kemudian rumahnya disita. Ini bukan aku bukan menyalahkan orang-orang yang menggadaikan sertifikat rumah di bank ya. Tapi ini aku hanya ngomongin mengenai circle aku yang ketika sudah usia senjak mereka punya masalah dengan tempat tinggal. Mudah-mudahan kamu yang sedang menggadaikan termasuk diri saya sendiri sebenarnya ya. Karena rumah ini kan belum lunas juga. Yang sedang menggadaikan sertifikatnya di bank mudah-mudahan lancar rezekinya dan tidak ada masalah gitu. Kemudian yang ketiga adalah mereka punya peluang ketika muda tapi sama sekali tidak mengusahakan. Sebenarnya keinginan ada nih. Beda dengan yang pertama tadi ya dia sama sekali nggak ada keinginan. Sebenarnya keinginan ada untuk yang ketiga ini. Keinginan untuk punya rumah, keinginan untuk punya tempat tinggal ketika dia muda. Tapi sama sekali dia tidak memulai langkah pertama yang harus dilakukan untuk punya rumah itu apa sih. Jadi dia mungkin dia nggak kenal sama yang namanya nabung. Terus dia nggak kenal sama yang namanya investasi jangka panjang. Misalkan nabung emas gitu ya. Terus juga dia nggak... Ya pokoknya dia hanya sebatas ingin saja. Sehingga keinginannya itu menguap begitu saja. Nah itu yang jadi kendala ketika orang pengen punya rumah tapi sebatas pengen aja. Beda kalau misalkan orang yang benar-benar pengen punya rumah ketika dia terbentur dengan masalah ekonomi dan di usia yang masih relatif muda dan produktif. Maka dia akan mencari cara terus nih. Dia otaknya akan muter. Dia akan mikir bagaimana ya caranya untuk punya rumah gitu. Mungkin nabung jangan salah ya nabung 50 ribu nabung 100 ribu toh tidak akan bangun rumah minggu depan atau bulan depan. Ini tuh buat rumah ketika udah nanti usia senja gitu loh. Jadi ya mungkin itu ya pola pikir juga mungkin ya. Kalau misalkan orang yang orang muda itu atau orang yang punya usia produk masih berusia produktif itu merasa harus punya rumah tahun depan atau mungkin 2 tahun ke depan. Padahal kan tidak seperti itu ya. Konsepnya itu yang penting kita punya rumah deh mau kapanpun. Yang jelas harus deh punya rumah mau 10 tahun lagi karena biar bagaimanapun. Ini karena lagi ngomongin orang yang udah usia senja tapi bermasalah dengan tempat tinggal ya. Sekali lagi konteksnya itu nih garis bawah. Ya syukur-syukur kalau misalkan tidak harus menunggu 10 tahun gitu untuk punya rumah. Jadi mungkin karena hanya sebatas keinginan dia terus melihat kondisi ekonomi yang ya tidak bisa untuk nabung. Yaudah akhirnya keinginannya menguap begitu saja hingga usia tua pun dia tidak punya rumah akhirnya. Nah kemudian poin yang selanjutnya mungkin memang iya juga gitu. Ada orang-orang yang boro-boro punya rumah nih. Kita untuk makan aja susah gitu. Untuk bayar kontrakan aja susah. Sekali lagi ya nah ini untuk kita yang masih muda termasuk saya sebenarnya. Mengusahakan punya rumah itu tidak harus selalu punya rumah tahun depan atau 2 tahun lagi. Karena kita masih produktif, kita masih cukup kuat, tenaga kita masih cukup bagus, kesehatan masih terjaga stamina. Jadi minimalnya deh ketika kita nanti tua tuh nggak kita tinggal di rumah anak atau mungkin kita nggak masih dalam kondisi ngontrak. Mohon maaf ya kalau misalkan memang ada yang ngontrak. Tapi ya memang itu hal yang tidak enak gitu ketika terjadi di kehidupan kita. Ya lebih baik kita sadari dari sekarang walaupun ekonomi kita susah. Ya untuk mengusahakan punya rumah 10 tahun lagi rumahnya juga underline dong ya. Nggak rumah yang harganya terus tinggalnya di mana. Yang jelas kita ketika udah tua mungkin kita kembali lagi ke kampung, ke daerah yang masih terjangkau untuk beli tanah nanti nih 10 tahun ke depan. Yang jelas punya rumah itu semua orang bisa dan berhak untuk punya rumah dimanapun. Asalkan kembali lagi idealisme kita, kemudian standar kita mau punya rumah seperti apa, itu dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Jadi semoga kita semua bisa punya rumah ya. Jangan sampai kita bermasalah punya rumah ketika usia kita sudah tidak produktif atau udah tidak muda lagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu.